Oke baik, jadi nama saya Martin Renaldi Unveto NIM 19120002 Jadi saya akan membuat Tutorial Database Para wisata Untuk tutorial yang pertama Yang pertama kita aktifkan SAM Kita aktifkan Oke Kita aktifkan yang pertama itu Apache dan MySQL, kemudian kita close Lalu selanjutnya Kita buka Chrome Kita ketikan Localhost PAP MyAdmin, jika muncul seperti ini Tinggal kita enter Oke Selanjutnya Di sini kita akan membuat Database Jadi kita klik new Kita beri Nama databasenya Pari Wisata Wisata Oke, kemudian kita create Di sini untuk jumlah tabelnya Kita beri 7 Lalu Di sini kita beri nama tabel admin Kemudian, kemudian kita go Kemudian kita go Oke Selanjutnya Selanjutnya Lalu kita klik centang pada AI Oke, itu akan menjadi primary nya Selanjutnya kita klik Nama Lalu Lalu Alamat Selanjutnya Telepon Email Username Dan Sande Oke Untuk nama Kita beri tipe nya Text Alamat juga Text Nomor telepon Kita beri Text Email Kita beri Text Username Name juga Text Untuk Sande Juga kita beri Text Oke Kemudian kita Save Nah Selanjutnya Kita akan membuat Tabel baru Namanya Tabel Kategori Kategori Objek Wisata Oke Disini ID ID Kategori Lalu kita Centang pada AI Selanjutnya Nama Kategori Nama Kategori Kita beri Tipe nya Text Oke Bisa aja Kita Save Lalu Selanjutnya Kita membuat Tabel baru Dengan Nama Tabel Objek Wisata Tabel Objek Wisata Ini Kita beri ID Objek Wisata Kita centang Pada AI Oke Kemudian ID Kategori Kategori Selanjutnya Nama Lalu Deskripsi Deskripsi Alamat Status Status Oke Alamat Status Adi Kategorinya Juga Tetap In Namanya Kita Beri Text 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 Lalu Status Kita beri Char Statusnya Char Satu Oke Kemudian Kita Save Oke Selanjutnya Kita Membuat Tabel Baru Namanya Tabel Testimony Nah Dalam Tabel Testimony Ini Kita Bernama ID Testimony Lalu Kita Centang Pada AI Selanjutnya Tanggal Lalu Wisatawan ID Wisatawan Lalu Selanjutnya Judul Kita Tambah 2 Judul Lalu Deskripsi Status Oke Untuk Tanggal Kita Pakai Tipenya Date Haji Wisatawan Tetap In Lalu Judul Kita Beri Text Deskripsi Deskripsi Text Dan Status Juga Kita Beri Text Kemudian Kita Save Oke Selanjutnya Kita Membuat Lagi Tabel Tabel Wisatawan Tabel Wisatawan Ini Untuk Tabel Wisatawan Kita Untuk Yang pertama Kita Beri Nama ID Wisatawan Wisatawan Yang kedua Kita Nama Wisatawan Yang ketiga Jenis Kelamin Yang keenam Yang keempat Telepon Kita Tambah Dua Lagi Telepon Email Lalu Sandi Oke Nama Text Kita Beri Varchar 9 Lalu Kemudian Kita Beri Text Email Text Dan Sandinya Juga Text Oke Selanjutnya Kita Save Oke Database Para wisatanya Sudah Jadi Oke Sudah Jadi Database Para wisatanya Oke Selanjutnya Kita Akan Membuat Lagi Untuk Instalasi PHP 7 Oke Oke Untuk Instalasi PHP 7 Pertama Kita Download Dulu PHP Kita Klik Kita Ketik Disini PHP Net Nah Setelah Itu Kita Pilih Yang Ini Oke Terus Kita Pilih Sebentar 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 PHP 7 PHP Selanjutnya Kita Kita pilih Kita pilih Windows Download Oke Disini Kita Akan Memilih Sesuai Dengan Spesifikasi Pada Komputer Kita Jadi Spesifikasi Saya Komputer Saya Itu 64 Bit Jadi Selanjutnya Itu Download Download Disini Kita Download Yang Ini Oke Karena Saya Sudah Download Maka Saya Tinggal Pasangkan PHP nya Instalasi PHP 7 nya Ada Disini Nah Ini Instalasi PHP 7 nya Setelah Itu Kita Extract Kita Extract Kemudian Kita Copy Kita Copy Kita Taruh Pada Folder Exam nya Karena Folder Exam Saya Di E Maka Saya Taruh Di E Kemudian Letakkan Di HT Docs Kemudian Kita Copy Paste Oke Kita Copy Paste Disini Nah Kemudian Karena Punya Saya Sudah Ada Saya Coba Hapus Dulu Yang Lama Nah Disini Kita Ubah Namanya Menjadi PHP Saja Nah Setelah Itu Selesai Kemudian Kita Buka Pada Dispc Kita Klik Pada Properties Setelah Itu Kita Pilih Change Setting Nah Kita Pilih Pada Advance Kemudian Environment Lalu Kita Pilih Path Kita Edit Sebelumnya Kita Harus Copy Dulu PHP Kita Copy Dulu Link PHP Yang Ada Pada Komputer Kita Seperti Ini Kita Klik Disini Kita Copy Kemudian Kita Klik New Lalu Kita Copy Ini Nah Karena Sudah Ada Disitu Kemudian Di Oke Lalu Oke Oke Lagi Nah Kita Coba Lagi Pada CMD Kita Buka CMD Kemudian Kita Klik Kita Ketik PHP V Nah Jika Muncul Seperti Ini Maka Instalasi Pada PHP 7 Telah Selesai Oke Selanjutnya Kita Akan Lanjut Pada Menghubungkan Folder Kerja Dan Visual Studio Code Nah Disini Saya Akan Menghubungkan Visual Studio Code Dan Folder Kerja Oke Close Dulu Close Disini Kita Buat Dulu Foldernya Kita Buat Folder Dengan Nama Pari Wisata Pari Wisata Oke Kemudian Kita Buat Lagi Folder Dalamnya Kita Bernama Super Admin Oke Selanjutnya Kita Buka Visual Studio Code Kemudian Kita Add Workspace Folder Folder Kita Add Sebentar Kita Ganti Nama Saja Agar Tidak Terjadi Kesalahan Disini Kita Beri Nama Pari Wisata NTT Selesai Pari Wisata NTT Kita Add Folder To Workspace Kemudian Kita Pilih Pari Wisata NTT Kita Add Nah Setelah Kita Add Sudah Ada Di Bawah Sini Pari Wisata NTT Oke 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 Nah Dengan Begini Kita Telah Selesai Menghubungkan Folder Kerja Dan Visual Studio Code Selanjutnya Kita Akan Membuat Satu File Di Dalamnya Kita Klik Disini Di New File Kita Beri Nama Index PHP Ingat Folder File Ini Berada Di Dalam Super Admin Kemudian Kita Klik Enter Oke Seperti Ini Selanjutnya Kita Akan Membuat Kita Akan Membuat Navbar Kita Lihat Dari Referensi W3 School Kemudian Kita Pilih Bot Maaf Kita Pilih Bot Strap Kemudian Kita Kita Pilih Navbar Oke Selanjutnya Itu Kita Kita Pilih Collapsing The Navbar Atau Apa Ya Kita Sticky Navbar Atau Yang Mana Oke Collapsing 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 Navbar Atau Kita Control A Kemudian Control Kita Control C Control C Kemudian Kita Copy Paste Di Dalamnya Seperti Ini Oke Disini Kita Tambahkan Ini Beranda Oke Kedua Kita Beri Nama Admin Admin Selanjutnya Kita Beri Nama Kategori Oh Iya Jadi Ini Harus Sesuai Dengan Database Yang Telah Kita Buat Kita Akan Ikut Database Yang Telah Kita Buat Ini Oke Kita Copy Pastikan Saja Yang Ini Oke Seperti Ini Kita Copy Pastikan Kategori Setelah Kategori Wis Wisatawan Lalu Testimony 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 Oke Kita Hapus Saja Yang Oke Kita Save Kita Save Lalu Kita Beri Nama Pari Wisata Wisata NTT Kita Save Kemudian Kita Coba Jalankan Local Host Pari Wisata Wisata NTT Dan Kita Super Super Admin Nah Seperti Ini Jadi Ini Persiapan Awalnya Sudah Selesai Selanjutnya Kita Akan Lanjut Pada Koneksi Ke Database Kita Akan Mengkoneksinya Ke Dalam Database Oke Kita Buka Visual Studio Code Kita Masuk Ke Dalam Super Admin Kemudian Kita Buat File Dengan Nama Connector Connector .php Kemudian Kita Enter Nah Setelah Itu Kita Akan Menggunakan Script Script Yang Ini Oke Kita Copy Saja Script Yang Ini Kemudian Kita Copy Oke Local Halls Nama Data Nama Database Nah Ini Database Kita Beri Nama Pariwi Sata Entity Oke Kemudian Kita Save Nah Ini Listing Untuk Kita Connect Database Kita Akan Coba Untuk Mencoba Apakah Jadi Atau Tidak Connector PHP Nah Disini Ada Kesalahan Nah Maka Kita Harus Memperbaiki Kesalahannya Pari Wisata Nah Disini Kelebihan A Kita Save Lagi Kemudian Kita Coba Lagi Pari Wisata NTT Pari Wisata NTT Pari Wisata NTT Coba NTT Save Masih Salah Juga Sebentar Kita Lihat Pari Pari Wisata Ah Pari Wisata Pari Wisata Sudah Benar Tadi Itu Lihat Lagi NTT NTT Pari Wisata NTT Oke Save Coba Nggi Lari Satu Salah Juga Ah Sorry Jadi Harusnya Kita Connect Ke Database Bukan Ke Bukan Ke Foldernya Yang Ada Di Exam Jadi Harusnya Connect Kesini Ke Pari Wisata Yang Ini Oke Kita Coba Pari Wisata Pari Wisata Oke Kita Save Kemudian Kita Nah Jika Tidak Muncul lagi Tulisan Seperti Tadi Maka Koneksi Ke Database Sudah Jadi Oke Selanjutnya Kita Akan Membuat Kita Akan Membuat Fitur Login Login Dan Membuat Fitur Logout Oke 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 Kembali Ke Database Ke Index Yang Tadi Lalu Kita Akan Membuat Fitur Login Kita Buat Fitur Login Jadi Kita Lihat Script Ada Disini Grid Oke Kita Kopikan Saja Grid Ini Ada Listing Jadi Kita Tinggal Kopikan Saja Ke Dalam Visual Visual Seperti Ini Kita Save Kemudian Kita Coba Jalankan Oke Kita Jalankan Yang Ini Seperti Ini Kita Hapus 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 Ini Ini Kita Hapus Oke Oke Jadi Selanjutnya Itu Yang Kita Perlukan Itu Adalah Kita Copy Eh Kita Hapus Konten Ini Hapus Saja Oke Gini Oke Kemudian Kita Save Lalu Kita Tes Jalan Nah Seperti Ini Konten Eh Nah Disini Kita Akan Membuat Proses Login Jadi Kita Akan Membuat From Input Jadi Kita Copy Copy Kemudian Kita Pastikan Kedalam Sini Kita Save Kemudian Kita Coba Talankan Nah Seperti Ini Nah Untuk Login Sudah Jadi Oke Oke Jadi Disini Kita Akan Membuat Halaman Untuk Login Halaman Login Jadi Ketika Kita Klik Submit Maka Dia Akan Dia Dia Akan Menampilkan Menu Login Setelah Kita Login Oke Kita Tapi Sebelum Itu Kita Akan Membuat Pesan Notifikasi Agar Kita Tahu Sudah Login Atau Belom Tinggal Kita Kopikan Scriptnya Yang Ini Oke Selanjutnya Kita Kopikan Nah Kita Kopikan Disini Seperti Ini Listingnya Save Kita Save Nolong Jadi Listing Ini Berfungsi Agar Kita Bisa Tahu Apakah Login Kita Berhasil Atau Salah Selanjutnya Kita Akan Membuat Check Input Check Input Ini Berfungsi Agar Mencegah Inputan Karakter Yang Tidak Sesuai Jadi Kita Harus Membuat Halaman Sendiri Lagi Pada Check Input Ini Kemudian Kita Copy Nah Disini Ketika Kembali Ke Visual Ini Code Oke Selanjutnya Kita Akan Membuat Halamannya Halamannya Ini Kita Beri Nama Check Input .php Check Input .php Oke Selanjutnya Kita Copy Pastikan Oke Jadi Kita Akan Kembali Pada Disini Ke Index Oke Oke Untuk Formnya Sudah Pesan Notifikasinya Sudah Nah Selanjutnya Kita Akan Membuat Lagi Check Login Nah Disini Kita Akan Membuat Halaman Check Login Dengan Menggunakan Script Yang Telah Disiapkan Oke Nah Yang Ini Kita Copy Kemudian Kita Buat Halaman Baru Disini Super Admin Kita Beri Nama Apa Ya Check Login .php Check Login .php Nah Kita Copy Disini Oke Kita Save Nah Disini Kita Harus Mengisi Database 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 Pada Admin Kita Harus Mengisi Datanya Agar Kita Bisa Login Oke Jadi Kita Akan Mencoba Untuk Login Kita Coba Login Seperti Ini 1.345678 678 Login A A Para Wisata NTT Super Admin Check Login PHP Start Normal Sampai Wisata Check Login PHP Online 13 Oke Jadi Ada Sedikit Error Oke Jadi Kita Mencari Tahu Kesalahannya Dulu Ini Belum Kita Save Coba 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 Lagi Tidak Ada Kesalahan Nah Tadi Itu Belum Kita Save Oke Kita Coba Lagi Seperti Ini Nah Jika Gagal Akan Muncul Notifikasi Seperti Ini Oke Sekarang Kita Akan Memasukkan Data Yang Sebenarnya Yang Benar Tinggal Kita Insert Nama Ray Alamat Kupang Telepon 08 12 22 22 22 Oke Email Nya Help Gmail Com Kita Beri Reinaldi Unveto 09 Sandinya 123456789 Oke Kemudian Kita Go Nah Sekarang Kita Coba Untuk Memasukkan Yang Sudah Ada Dalam Database Itu Pasurnya 123456789 Kemudian Kita Login Nah Jika Harusnya Ini Sudah Login Karena Kita Belum Membuat Apa Kita Belum Membuat Halamannya Maka Dia Akan Kembali Agar Bunyur Kita Login Tapi Ini Sudah Bisa Kita Gunakan Seperti Ini Nah Jika Salah Dia Akan Seperti Ini Nah Akan Salah Seperti Itu Oke Sampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.